Halo Sobat, kembali lagi di video ini dan channel ini, kembali lagi bersama saya Dimana kali ini saya mau membahas bahwasannya alasan kenapa Indonesia tidak bisa maju Dari dulu, sekarang, bahkan sampai nanti, Indonesia hanya dikenal sebagai negara berkembang Dimana Indonesia ini dikenal sebagai negara berkembang Yang artinya Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya manusianya Saking banyaknya orang-orang di Indonesia Itu menjadi julukan Indonesia sebagai negara berkembang Lalu kapan Indonesia bisa menjadi negara maju? Negara yang berkualitas Negara yang memiliki otoritas Ya mungkin itu hanya angan-angan ya Ya semoga saja itu bisa menjadi kenyataan bagi kita di negara kita ya Sebenarnya sih banyak alasan yang menyebabkan negara Indonesia itu menjadi negara yang berkembang Dan banyak alasan kenapa Indonesia tidak bisa menjadi negara maju Ini beberapa alasannya ya Yang pertama Pola pikir orang Indonesia itu kebanyakan tertutup Kebanyakan sebagian besar orang Indonesia itu pola pikirnya tertutup Tidak mau menerima keterbukaan Orang-orang Indonesia itu orang-orangnya itu sok tahu Dia merasa sudah bisa Merasa sudah benar Jadi mereka tidak mau menerima keterbukaan Hanya sedikit orang-orang Indonesia yang mau menerima keterbukaan Tetapi sebagian besar itu pikirannya tertutup Lalu yang kedua Orang-orang Indonesia itu tipe-tipe orang yang tidak mau pusing Cari yang instan Tidak mau memunculkan suatu kreativitas yang memang harus memusingkan diri Contohnya negara-negara maju Itu setiap bulan Itu selalu mengeluarkan produk-produknya Produk-produk negara-negara maju itu semakin maju Sedangkan di Indonesia produk-produknya hanya itu-itu saja Nanti kalau mau memajukan produk Indonesia harus membutuhkan waktu Satu tahun dulu Dua tahun dulu Setengah tahun dulu Berbeda dengan negara-negara maju Jadi orang-orang Indonesia itu carinya yang instan Tidak mau pusing Contohnya Kenapa harus pusing-pusing merakit suatu motor Merakit suatu rakitan motor Kalau kita sudah bisa membeli motor Kita sudah bisa membeli sepeda motor ya Kenapa kita harus pusing-pusing membuat rakitan Kenapa kita harus pusing-pusing ya Lalu yang ketiga Orang Indonesia itu lebih suka kerja santai Orang Indonesia itu kerjanya santai Wah aku belum dapat kerjaan Aku nyantai dulu tak nganggur dulu Wah kerja aku cuma gini-gini aja Ya udah aku jalani aja semuanya Seperti yang dapat gaji Berbeda dengan negara-negara maju Negara-negara maju itu kerjanya itu kerja cepat Tidak ada kerja santai-santean Bahkan di negara maju Saking mereka selalu mengadakan target Sampai-sampai di jam malam Kita orang Indonesia jam 11, jam 10, jam 12 malam Kita udah tidur Sedangkan negara-negara maju Mereka masih bekerja Mereka masih bekerja Mereka sampai lembur Demi mencapai target yang harus mereka kejar Negara-negara maju itu setiap minggu Harus menempuh target Harus mencapai target Tiap bulan harus bisa Meluncurkan produk baru Mencapai target-target baru Itu di negara maju Sedangkan kita negara Indonesia Kita gak pernah Kita gak pernah mau kejar target Kita gak pernah berpikir untuk kerja yang benar-benar cepat Kita maunya tuh kerjanya santai Wah kalau kerjaan hari ini belum selesai Besok masih ada hari Yaudah kerjakan aja besok Besok kan masih ada hari Beda dengan negara-negara yang maju Lalu yang keempat Orang Indonesia itu Tidak memiliki kedisiplinan dalam prinsip Orang-orang Indonesia itu Tidak memiliki kedisiplinan dalam prinsip Sedangkan orang-orang maju Mereka tuh Disiplin dalam prinsipnya Mereka kerjanya disiplin Etikanya terjaga Tutur katanya terjaga Karakternya terjaga Skillnya terjaga Kedisiplinan dalam prinsip mereka terjaga Sedangkan kita orang Indonesia Kita tuh acak-acakan Kalau kadang kita punya uang dikit aja Kita males kerja Kalau nanti kita gini aja Kita berubah Itu orang Indonesia Lalu yang kelima Orang Indonesia Itu cenderung orangnya itu kerja keras Sebagian orang Indonesia itu cenderung kerja keras Berbeda dengan negara-negara maju Yang kerja cerdas dan kerja tuntas Hanya sebagian orang Indonesia yang mau kerja tuntas dan kerja cerdas Tetapi sebagian besar orang Indonesia itu lebih suka kerja keras Keliatannya kantoran Kerjanya itu-itu aja Mereka keliatannya kerjanya tuh gitu-gitu aja ya Mereka sebenarnya tuh kerja keras Yang kerja otaknya Muh kerja keras Sedangkan di negara-negara maju Mereka tuh kerja cerdas dan kerja tuntas Mereka menjalankan bisnis Mereka harus tuntas Banyak sekali harus mereka kerjakan Lalu yang ke enam Orang Indonesia itu lebih suka memperbanyak keturunan Karena kawin itu rasanya enak Karena berhubungan seksual dengan lawan jenis itu rasanya enak Jadi orang Indonesia lebih suka memperbanyak keturunan Ya tidak salah Tidak salah untuk kita memperbanyak keturunan Itu tidak salah Tapi yang salah itu adalah cara kita Yang selalu untuk memperbanyak keturunan itu salah Kita harus melihat kapasitas kita Kita harus melihat kemampuan kita Jangan kayak orang Jawa Banyak keturunan, banyak rejeki Nanti kamu punya anak sepuluh Rejekinya banyak belum tentu Itu bisa buat kamu sengsara Kamu harus menghidupi sepuluh orang anak Sedangkan di negara maju Mereka semua Intropeksi diri Terkadang negara maju itu Mereka memiliki dua orang anak Lalu di KB Untuk mengantisipasi memperbanyak keturunan Di KB dulu Dijeda dulu Untuk keturunan selama berapa tahun Dikasih waktu jeda Supaya apa? Supaya mereka bisa Menyiapkan diri mereka untuk keturunan selanjutnya Kenapa di negara-negara maju Setelah mereka memiliki dua orang anak Lalu melakukan KB Sekian tahun Lalu setelah sekian tahun Target ekonominya tercapai lagi Mereka lanjutkan lagi Buat keturunan lagi Berbeda dengan orang Indonesia Orang Indonesia Drujur ajak maju terus Buat keturunan Satu tahun lahirin satu anak Tahun kedua Satu anak lagi lahir Tahun ketiga Satu anak lagi lahir Tahun keempat Satu anak lagi lahir Setiap tahun kerjaannya Buat anak terus Itu orang Indonesia Sedangkan negara maju Mereka berpikir Mereka melihat kapasitas mereka Lalu yang ketujuh Orang Indonesia itu Suka terlalu mengomentarin orang lain Tanpa bercermin Banyak sekali netizen-netizen Indonesia itu Yang komentarnya itu acak-acakan Tapi gak pernah intropeksi diri Sedangkan di negara-negara maju Sebelum mereka melakukan komentar Mereka intropeksi diri Apakah komentar ini juga berlebihan atau tidak Berbeda dengan orang Indonesia Orang Indonesia Kalau ngasih komentar ke orang lain Dia gak pernah dipikir-pikir dulu Asal-asalan Contohnya Contohnya seperti ini Wah muka kamu kayak taek Lu gak tau diri gini-gini Contohnya seperti itu ya Tapi orang yang memberi komentar Dia tidak pernah bercermin kepada dirinya sendiri Itu orang Indonesia Kenapa netizen Indonesia Dijuluki netizen yang parah di Asia Itu memang karena mulut orang Indonesia Itu memang parah Beda dengan orang-orang luar ya Orang-orang negara maju Mulutnya itu terjaga Gak terlalu parah Memang ada yang parah Tapi gak separah orang-orang Indonesia Seringkali kita komen kepada orang lain Kita berkomentar Tapi kita sendiri gak tau Tentang tidak pernah bercermin dengan diri kita sendiri Kalau ibaratnya Pepatah Ada yang bilang gini Semut di Kerikil di Tapi jalan Itu kelihatan Tapi balok di depan mata Itu gak kelihatan Kita itu seringkali Kesalahan kecil milik orang lain Kita melihat itu Kita besar-besarin Tapi kita gak pernah melihat kesalahan-kesalahan kita Gak pernah interpeksi diri Itu orang Indonesia Banyak hal yang membuat Indonesia tidak bisa maju Itu karena warga Indonesia itu sendiri Warga Indonesia itu sendiri yang membuat negara Indonesia tidak akan pernah maju sampai selama-lamanya Jangan lupa klik like dan subscribe video ini Nyalakan lonceng notifikasinya dan komen di kolom komentar Terima kasih telah menonton